Halo Assalamualaikum, sahabat Naufales Official Channel. Semoga kalian, pada sehat semua. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Misi Berawak Artemis III ke permukaan bulan. Selamat menonton! Artemis III, sebuah misi penting dalam program Artemis NASA. Menandai kembalinya manusia ke bulan secara bersejarah untuk pertama kalinya sejak Desember 1972. Hal ini menyusul uji terbang tanpa awak Artemis I 2022 dan penerbangan lintas bulan berawak yang dicapai dengan Artemis II 2025. Pada April 2021, NASA memilih Spaces sebagai kontraktor Human Landing System, HLS, Artemis III. HLS akan dibawa dengan roket Super Heavy milik Spaces, yang merupakan bagian dari kendaraan peluncuran Starship yang lebih besar. Pesawat ruang angkasa Orion berawak, dikirim ke bulan melalui Rocket Space Launch System, SLS, akan berlabuh di orbit bulan dengan HLS, dengan astronot berpindah dari Orion ke HLS sebelum mendarat di permukaan. NASA bermaksud agar Artemis III menjelajahi kutub selatan bulan, wilayah yang sangat menarik secara ilmiah karena keberadaan air es di daerah yang terkena bayangan permanen di sekitarnya. Misi tersebut akan melibatkan dua astronot yang mendarat di permukaan dan tinggal selama sekitar satu minggu. Meskipun maksimal empat astronot akan diluncurkan dengan pesawat ruang angkasa Orion, hanya dua yang akan mendarat di permukaan dengan HLS, dan dua lainnya tetap berada di orbit dengan Orion. Mereka yang berada di permukaan akan menjadi wanita pertama dan orang kulit berwarna pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sebelum kedatangan mereka, beberapa peralatan tambahan telah ditempatkan di permukaan, termasuk penjelajah yang akan digunakan untuk eksplorasi sejauh 5 hingga 15 km, 3,1 hingga 9,3 mil, ke wilayah yang gelap secara permanen, tempat es dapat ditemukan dan dipelajari. Artemis III merupakan misi terakhir menggunakan SLS Blok I yang memiliki kapasitas muatan 27 ton, 59.500 lb. Roket tersebut kemudian ditingkatkan menjadi SLS Blok I B yang memiliki tahap atas eksplorasi yang lebih besar dan lebih mumpuni, mampu menampung muatan hingga 42 ton, 92.500 lb. Roket ini mengirimkan modul untuk perakitan stasiun ruang angkasa baru di orbit bulan, yang dikenal sebagai gerbang bulan, sebagai bagian dari misi Artemis IV-E6. Selama tahun 2030-an, varian yang lebih besar yang disebut SLS Blok II digunakan oleh misi Artemis VII-11, memungkinkan muatan seberat 46 ton, 101.400 lb. Misi selanjutnya ini mengirimkan modul habitat ke permukaan bulan yang mengarah pada pendirian pangkalan permanen. Sekian. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan untuk para penonton setia. Naufal, S Official Channel. Salam hangat dari Naufal. Terima kasih. Terima kasih.